Al-Fatihah 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 dah dikaitkan dengan perbuatan-perbuatan manusia perbuatan-perbuatan kita semua saya sabda Rasulullah s.a.w beliau bersabda mankana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yuqul khairan awil yasmun mankana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yukrim jarahu wa mankana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yukrim zhaifahu yang artinya siapa yang beriman kepada hari kiamat beriman kepada Allah s.w.t dan hari akhir maka dia akan hendaklah dia berbicara yang baik atau dia diam saja siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah dia memuliakan tetangganya siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka hendaklah dia memuliakan temunya jadi akhlak dikaitkan dengan dikaitkan dengan akidah karena diketahui difahami betul bahwa akhlak tersebut sikap kita kepada sesama manusia sangat dipengaruhi oleh bagaimana keyakinan kita terhadap persoalan akidah dan seperti itu banyak sekali hadis-hadis yang bisa kita lihat bagaimana kuatnya akidah berpengaruh terhadap kehidupan kita dan ini juga menjali penegasan para pemirsa sekalian tentang pentingnya ilmu akidah karena sebagian mungkin ada yang berpemahaman bahwa ilmu akidah ini ilmu yang tidak terlalu bermanfaat ilmu apa ilmu yang statis ilmu yang tidak berkembang padahal nyatanya ilmu akidah ini ilmu yang sangat kita perlukan setiap detik bahkan kita perlukan selama menjalani kehidupan kita karena setiap kita menghadapi sesuatu di dunia ini baik yang bersifat mungkin positif ataupun negatif menurut pandangan kita semua menuntut akidah yang benar untuk melahirkan sikap-sikap yang sikap yang tepat pula jadi kita harus mengilmi betul apa yang harus kita bagaimana sikap kita dan bagaimana kita akidah kita terhadap permasalahan ini dan ini sudah sangat jelas misalnya firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surah Muhammad Allah subhanahu wa ta'ala fa'alam annahum la ilaha illallah la ilaha illallah ketahui lah bahwa tidak ada Tuhan tidak ada ilah selain Allah subhanahu subhanahu wa ta'ala dan la ilaha illallah ini adalah syahadat ini adalah pondasi atau landasan dari akidah kita ternyata akidah ini didahuli dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala fa'alam ketahui lah artinya akidah pun tentunya membutuhkan yang namanya yang membutuhkan namanya ilmu dan juga sama dengan perkataan yang lain dari ulama yang lain misalnya kalimat yang paling terkenal dari Imam Bukhari al-ilmu qabla al-qawli wal-amal kita harus berilmu sebelum berbicara dan sebelum berbuat dan dalam menghadapi musibah corona ini atau wabah corona ini ada kita ada social distancing ada lockdown ada dan seterusnya dan seterusnya semua kita sedang melakukan amalan di dalam masa-masa ini maka tentunya kita sangat butuh terhadap ilmu agar jangan sampai di masa ini kita keliru menikah pihak tersebut dan juga perkataan yang sangat terkenal dari Umar bin Abdul Aziz siapa yang beribadah kepada Allah tanpa didasari ilmu maka kerusakan yang dia perbuat akan lebih banyak ketimbang kebaikan yang dia hasilkan kita sedang beribadah para pengirsa sekalian hari-hari ini kita beribadah menghadapi sholat adalah ibadah zikir adalah ibadah mencekuran adalah ibadah dan menghadapi musibah dengan berbagai kesabaran dengan berbagai sikap perilaku itu juga bagian dari ibadah siapa yang coba-coba berani menghadapi musibah ini yang mana ini adalah ibadah dan tanpa didasari dengan ilmu maka jelas kata Umar bin Abdul Aziz tapi ini yang mulia bahwa kerusakan yang dia hasilkan lebih banyak ketimbang dengan kebaikan yang mungkin dia maksudkan untuk peroleh melalui sikap-sikap tersebut itu yang pertama sebagai pandahuluan yang kedua para pemirsa yang dimilihkan oleh Allah SWT dalam kondisi seperti ini masih erat kaitannya dengan akidah perlu kita jauhi betul segala sesuatu yang tidak bermanfaat kita jauhi segala sesuatu yang yang tidak bermanfaat diantara hal yang kami lihat atau sempat banyak beredar di tengah-tengah kita sangat erat kaitannya dengan masalah hauks atau berita-berita bohong dan seterusnya baik dari sisi agama maupun sisi medis misalnya yang sempat muncul juga misalnya info tentang bahwa musibah atau malapetaka yang besar yang menimpa umat manusia itu terjadi setiap setiap 20 tahun katanya terjadi setiap 20 tahun akan ada musibah besar yang menimpa umat manusia ini pengetahuan-pengetahuan seperti ini kalaupun benar tidak ada kita katakan tidak bermanfaat kalau apalah gunanya kita mengetahui setiap 20 tahun itu terjadi musibah itu kalau benar apalagi kalau tentunya lebih parah lagi kalau memang berita tersebut tidak benar malah kita malah kita yakin dan sibukkan diri kita untuk membahas seperti itu yang nyatanya musibah tidak terjadi dengan pengaturan-pengaturan seperti itu dan ini semua sesuatu yang tidak bermanfaat untuk kita untuk kita fikirkan baiklah para pemirsa sekalian rahimah yang selanjutnya atau yang inti pembahasan kita adalah bagaimana akidah yang benar dalam menyikapi problematika yang kita hadapi yang kita hadapi sekarang ini ada tiga poin utama saja secara singkat kita akan sebutkan ada tiga poin utama yang mesti kita perhatikan berkenan dengan bagaimana akidah kita menyikapi menyikapi hal ini dan akidah ini akidah umat islam akidah lusun wal jamaah senantiasa bersikap bersifat pertengahan dibanding dua kutub yang sama-sama ekstrim ada yang ekstrim ke kiri ada yang ekstrim ke kanan tetapi akidah lusun wal jamaah Islam yang sesungguhnya adalah senantiasa berada selalu di pertengahan selalu berada pada kondisi yang paling tepat yang pertama akidah tentunya yang mesti kita perhatikan yang pertama adalah berada di antara dua penyimpangan antara meyakini atau ya meyakini ketiadaan Tuhan atau keberadaan Tuhan yang lain sebenarnya permasalahan ini tidak terlalu mainstream atau tidak terlalu banyak di bahas pada kondisi seperti itu tapi nyatanya ada saja segelintir orang yang dengan menghadapi musibah seperti ini justru tergelincir kepada salah satu dari kedua keanehan ini pertama dia jadikan musibah besar seperti ini sebagai alasan bahwa Tuhan itu katanya tidak ada atau justru sebaliknya menganggap bahwa ada kuasa lain Tuhan lain yang bisa apa namanya yang bisa melakukan hal yang luar biasa dan seterusnya misalnya pihak pertama misalnya mengatakan bahwa musibah besar yang menimpa umat manusia adalah tanda bahwa adalah tanda bahwa Tuhan itu tidak ada kata umumnya orang-orang ateis tentunya katakan bahwa tanda bahwa Tuhan itu tidak ada karena seandainya Tuhan itu ada maka tidak mungkin Tuhan membiarkan umat manusia menderita dengan penderitaan yang semisal yang semisal dengan ini kita katakan ini sama sekali tidak masuk akal sama sekali tidak bisa diterima bahwa adanya sakit adanya musibah adanya berbagai hal yang mungkin secara manusiawi kita kurang sukai sama sekali tidak menjadi dalil akan ketiadaan Allah subhanahu ketiadaan Tuhan justru sandainya kita mau menelusuri justru semakin kita bisa meyakini bahwa memang Allah hadir Tuhan hadir di hadir dan terlibat langsung dalam mengatur kehidupan kita di sisi lain juga ada yang berkeyakinan sebaliknya dia tahu bahwa Tuhan ada tapi justru melakukan hal-hal yang menunjukkan sifatnya kesyirikan ya ada penyakit ada musibah tiba-tiba dia lakukan misalnya ritual-ritual tolak bala melakukan apa persembahan sesajian ke sana dan kemari dan seterusnya ini jelas-jelas tidak juga tidak bisa diterima karena kita puami hanya Allah yang mampu menurunkan musibahnya musibah seperti ini maka tentu yang bisa memberikan solusinya atau mengangkat musibah ini tentu juga hanya Allah subhanahu 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 ta'ala yang mungkin kita sampai disini saja untuk pembahasan tentang dua ekstrim ini karena memang ini nyatanya tidak terlalu banyak tapi tapi ada diantara manusia yang seperti itu yang kedua akidah lusunna wal jamaah akidah lusunna wal jamaah dalam menyikapi atau dalam mendudukan persoalan usaha dan doa dalam mendudukan persoalan usaha dan doa karena ada kecenderungan misalnya ada orang yang seperti mengandalkan usaha saja semuanya serba usaha semuanya serba mampu dilakukan oleh manusia sendiri sehingga seolah-olah tidak ada keterlibatan Allah subhanahu sama sekali atau juga sebaliknya ada yang salah kaprah ada yang salah kaprah bahwa kalau yang namanya tawakkal kita berdoa saja kita berserah diri saja tanpa perlu melakukan sebab-sebab secara apa namanya kauni secara nyata memang bisa menjadi sebab kesembuhan dan terlindungnya kita dari melepot hak yang ada kita perlu tegaskan bahwa ahlus sunnah wal jamaah menggabungkan antara usaha dan doa menggabungkan antara ikhtiar dan penyerahan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang mana salah satunya tidak menjadi sebab tercederainya yang lain bukan berarti orang yang paling kuat usahanya bukan berarti orang yang cacat doanya sebagaimana orang yang hebat dalam berdoa bukan berarti orang yang lemah dalam berusaha tetapi ahlus sunnah wal jamaah sangat maksimal usahanya sangat juga maksimal doa-doanya bukan berarti pertengahan bukan berarti usahanya setengah-setengah doanya juga setengah-setengah ini jelas salah juga yang benar maksudnya pertengahan adalah usahanya maksimal usahanya dia kerahkan segenap tenaga segenap potensi yang dia bisa lakukan untuk mengatasi permasalahan yang dia hadapi di saat yang sama seluruh kesadaran atau seluruh apa namanya dia mengatasi bahwa semua ini adalah ada di dalam kekuasaan Allah subhanahu subhanahu wa ta'ala ini bisa sangat kita jelas jelas sangat bisa kita buktikan ketika melihat kehidupan Nabi SAW dan para sahabatnya manusia paling mulia manusia yang menjadi teladan contoh dari sisi akidah dari sisi ibadah akhlak dan seterusnya kita lihat misalnya bagaimana Nabi dan para sahabatnya para salah dari umat ini melihat menjaduhkan bagaimana pentingnya berusaha Nabi SAW bersabda siapa yang mengkonsumsi tujuh butir kurma ajwa pada pagi hari maka pada hari itu dia tidak akan terkena racun maupun sihir jadi ini adalah satu bentuk usaha dengan mengkonsumsi kurma ajwa setiap paginya kemudian Rasulullah SAW juga bersabda jangan campurkan antara unta yang sakit dengan unta yang sehat jadi unta yang sakit jangan dicampurkan dengan yang sehat karena yang sehat akan tertular dengan sebab tersebut jadi ada usaha sebab akibat yang diperhatikan dan yang selanjutnya ada lockdown tidak berlebihan kalau kita katakan lockdown sudah ada di zaman tersebut Rasulullah SAW bersabda kalau kalian mendengarkan bahwa di satu negeri ada wabah tu'un yang melanda maka jangan ke sana jangan pergi ke sana karena kalian akan tertular atau sebaliknya apabila kalian mendengarkan ada tu'un di tempat kalian berada wabah di tempat kalian tinggal jangan keluar dari tempat tersebut karena dengan keluar dari tempat tersebut akan jadi sebab kita mencelakai membawa virus tersebut atau wabah tersebut ke tempat yang kita ke tempat yang kita tuju ini sangat jelas bahwa betapa nabi dan para sahabatnya memperhatikan betul aspek usaha dari seorang manusia dalam menghadapi sebuah permasalahan termasuk dalam persoalan seperti ini dan kisah yang sangat terkenal yang sudah banyak kita lihat juga bagaimana Umar bin Khattab radiyallahu ta'ala anhum di masa kekhalifahan beliau beliau pernah datang ke kota di negeri Syam dan sebelum memasuki kota yang beliau tuju beliau dicegah atau diperingatkan kepada orang dari orang-orang bahwa kota ini sedang terserang wabah tu'un terserang wabah tu'un sehingga jangan jangan masuk ke tempat ini akhirnya apa yang beliau lakukan para pemirsa sekalian yang beliau lakukan adalah beliau bermusyawarah Masya Allah Umar bin Khattab bermusyawarah dengan sahabat-sahabatnya apakah beliau harus masuk atau beliau harus kembali ke kembali ke kota Madinah ini coba kita perhatikan para pemirsa sekalian Umar bin Khattab seorang sahabat yang dijamin masuk surga yang bahkan seorang sahabat yang dikatakan orang yang mendapatkan ilham mendapatkan ilham dan banyak diantara apa bahkan saking kuatnya agama beliau radiyallahu anhu kata sabi Nabi sallallahu alaihi wa sallam bahwa apabila Umar bin Khattab menempuh suatu jalan dan di jalan itu ada setan atau setan menempuh suatu jalan dan di jalan itu ada Umar bin Khattab maka setan akan memilih untuk mencari jalan lain setannya takut sama Umar bin Khattab tapi ternyata ketika berhasil di kota yang ada wabah penyakit di sana beliau bermusyawarah beliau bermusyawarah menentukan sikap nah ini pelajaran yang sangat penting para pemirsa sekalian fakta karena hari ini kita melihat ada orang yang begitu berani menyatakan sikap melanggar kata-kata kan melanggar arahan pemerintah arahan ulama dengan mengatakan tidak ada masalah kita lanjut saja begini kita pergi saja begini dan seterusnya tidak ada masalah kita cuma takut Allah kita tidak takut virus corona atau pernyataan-pernyataan yang semisal yang ini subhanallah Umar bin Khattab sahabat yang dijamin Rasulullah salallahu salam masuk suruh dan seterusnya tidak memakai logika atau tidak menggunakan pemahaman yang seperti ini karena beda kedudukannya atau beda beda cara kita mendudukan perasaan takut mati kesiapan mati dan seterusnya dan seterusnya ini mesti didudukan baik-baik karena kalau tidak memang kita akan banyak keliru bagaimana sebenarnya menempatkan perasaan takut yang benar ini dan bagaimana apa kapan kita boleh sebenarnya kapan kita seharusnya takut dan kapan seharusnya kita tidak boleh takut jadi istilah takut ini para pemerintah sekalian ada istilahnya takut yang tobi'i takut tobi'i artinya takut yang bersifat sifat alami manusia takut kepada binatang buas takut kepada hal-hal yang memang bisa memutoratkan diri kita sebagai manusia ini sudah sangat jelas bahwa hal seperti ini tidak hal seperti ini tidak menjadi sesuatu yang bisa mencederai agama kita buktinya saja Nabi SAW dalam perang banyak bahkan di seluruh hidupnya ini bisa kita fahami betul misalnya saja contohnya di perang Uhud beliau SAW memakai baju besi atau perlengkapan perang dua lapis beliau memakai pakaian perang dua lapis apa artinya ini apakah beliau apa cacat agamanya subhanallah siapa yang berani mengatakan Nabi SAW cacat agamanya justru beliau yang paling sempurna agamanya mencontohkan bahwa ada saatnya kita berlindung dari yang namanya yang namanya kematian beliau ketika berhijrah beliau dikejar oleh orang-orang Quraish sampai-sampai dikatakan bahwa harga kepala Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar yang menemani Rasulullah berhijrah itu seratus ekor runtah Allah kurang lebih seperti itu jadi diburu beliau hidup otomatis harus dikembalikan ke kota Mekat tapi beliau menggunakan strategi berbagai strategi yang bisa mengelabui orang-orang Quraish yang mengejar supaya bisa sampai ke kota ke kota Madinah dengan selamat tidak pernah Rasulullah mengatakan saya hijrah untuk Allah Allah bersama saya dan setengah tidak ada yang bisa mahalai tidak sama sekali para pemirsa karena ini namanya takut tobi'i yang memang sesuatu yang ditolirir memang sesuatu yang ada pada diri manusia yang memang sifatnya alami ada pun keadaan tertentu yang dimana kita ada keadaan dimana sahabat atau umat Islam seharusnya punya kesiapan untuk mati adalah misalnya di medan jihad di medan jihad kenapa misalnya di medan jihad seseorang harus mempersiapkan dirinya untuk mati karena memang harga dari harga dari ibadah atau harga dari perbuatan tersebut memang adalah kematian karena musuh sudah menyerang katakanlah musuh sudah menyerang wilayah kaum muslimin maka tidak ada cara lain kecuali menghalau serangan tersebut dan harga dari usaha menghalau serangan tersebut harga dari usaha menghalau serangan tersebut mempertahankan diri melindungi negara dan seterusnya adalah memang kematian tidak ada pilihan lain maka pada kondisi seperti ini maka pada kondisi seperti ini memang disini tempatnya memang orang seharusnya pernah di mati memang karena tidak ada pilihan lain tapi kalau persoalan sholat semua ada rukhsahnya persoalan taklim persoalan bermusyawarah apa-apa ibadah-ibadah yang lain yang mungkin ada rukhsah keringanan untuk menempuh cara lain selain siap untuk mati maka tentunya memilih itu adalah sesuatu yang jauh lebih tepat itulah yang seharusnya yang seharusnya kita yang kita lakukan kita coba lihat para sahabat kapan beliau para sahabat itu punya apa istilahnya menghindari kematian dan kapan mereka siapkan diri dengan kematian tadi buktinya bahwa Nabi SAW menghindar dari kejaran orang-orang Quraish begitu pun mereka dalam peperangan mereka apa begitu pun dalam berbagai kehidupan mereka kita lihat bagaimana mereka menghindar dari penyakit menghindar dari hal-hal yang memang membahayakan tetapi ketika ini bukan berarti mereka takut kepada makhluk tersebut secara istilahnya takutnya secara menyeluruh kepada makhluk tersebut takut kepada singa takut kepada apa tidak tapi ini juga takut kepada makhluk tersebut atau menghindari makhluk tersebut adalah bagian dari perintah Allah SWT misalnya ada singa atau ada binatang buas menghindari binatang buas bukanlah dikatakan takut kepada binatang buas tersebut yang bisa membuat kita punya rasa takut kepada selain Allah SWT artinya seolah-olah kita menempatkan kita takut pada Allah kita takut pada ular misalnya berarti kita syirik dong kalau kita takut sama ular berarti kita syirik kepada ular tersebut karena kita mendudukan kita takut kepada ular tersebut seperti kita takut kepada pada ini tidak tidak seperti itu ini takut menghindari binatang buas tersebut adalah bagian dari perintah Allah SWT berfirman jangan jatuhkan diri kalian kepada kebinasaan menghindari binatang buas tersebut adalah bagian dari pengamalan dari ayat tersebut Allah juga berfirman jangan bunuh diri kalian sendiri jangan celakai diri kalian sendiri karena Allah sangat penyayang terhadap terhadap kalian jadi ini menghindari bahaya tersebut bukan karena takut secara utuh kepada benda tersebut melainkan semata-mata ini adalah pengamalan dari firman Allah SWT tetapi ketika tiba masanya untuk memang dituntut-tuntut mati yang mana mati tersebut adalah harga yang tidak ada pilihannya selain itu maka memang harus sebagaimana sahabat berperang dikatakan kalian diwajibkan berperang walaupun di saat yang sama kalian memang benci peperangan tersebut dalam artian Allah tahu siapa yang siap dalam artian siapa yang rela badannya dipotong nyawanya hilang hidungnya dipotong kelinganya dipotong dalam peperangan tidak ada tapi memang karena itu sudah harganya maka mereka harus tetap jalan walaupun itu menjadi risikonya jadi ini beginilah kita mendudukan mana sebenarnya yang benar kapan kita harus siap mati dan kapan ketakutan kekhawatiran terhadap kematian tersebut berada pada tempat yang tepat tidak semua yang dikatakan saya siap mati pergi sholat berjemaah saya siap mati dalam keadaan berjemaah karena kalau saya sholat mati dalam keadaan sholat berarti saya mati syahid tidak sesederhana itu tidak semua yang bersemangat mati pasti mati syahid sebagaimana sebaliknya tidak semua yang menghindari kematian dikatakan orang penakut dikatakan orang yang cacat yang cacat agamanya sama sekali tidak yang penting adalah kapan kita menempatkan kedua hal ini di tempatnya masing-masing dan tentu kita ikhwa para jemaah sekalian kita sangat menghargai sangat apa namanya sangat ya menghargai umur kesehatan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita berupa umur panjang dan kesempatan untuk beribadah karena kalau kita misalnya tidak apa-apa saya pergi saya sholat tidak ada masalah saya mati ini tentunya bukan sikap yang tepat karena kemampuan kita untuk masih sadai kita masih punya kesempatan hidup lebih panjang ketimbang memilih mati pada saat itu ini tentunya sesuatu yang jauh lebih yang jauh lebih tepat kalau kita meninggal sekarang padahal masih ada bulan Ramadan insya Allah dalam waktu dekat ini kita kehilangan kesempatan untuk beribadah disitu karena mungkin ugal-ugalan mau siap mati sekarang padahal kita kehilangan kesempatan untuk beribadah di bulan tersebut ini sama dengan misalnya sahabat Tolha Tolha pernah bermimpi bermimpi bahwa ada atau pernah mengetahui ada dua orang ada dua orang laki-laki yang satunya meninggal dunia dalam medan jihad syahid visabilillah dan satunya kawannya lagi yang satunya meninggal tahun depannya meninggal tahun depannya tapi bukan dalam keadaan syahid bukan dalam keadaan syahid bukan dalam medan perang dia meninggal dunia Tolha melihat di dalam mimpi ternyata orang yang meninggal tahun depannya yang bukan dalam keadaan syahid ternyata masuk surga lebih dulu ketimbang orang yang meninggal dalam keadaan dalam keadaan mati syahid hal ini disampaikan kepada Rasulullah s.a.w benar Rasulullah s.a.w menjelaskan bahwa bukankah orang yang meninggal tahun depannya itu punya kesempatan untuk sholat lebih banyak berpuasa lebih banyak beribadah dengan lebih banyak ketimbang yang ketimbang yang pertama dan ini selaras dengan hadis Rasulullah s.a.w bahwa siapa orang yang paling baik amalnya ditanya kepada beliau s.a.w beliau s.a.w menyampaikan bahwa orang yang paling baik adalah siapa yang paling bagus orang yang paling bagus kata Nabi adalah orang yang panjang umurnya kemudian bagus kemudian bagus amalannya artinya kalau kita masih punya kesempatan untuk beribadah bulan depan tahun depan kita masih punya umur tentunya ini sikap yang lebih tepat ketimbang kita ketimbang kita mau istilahnya berani mati padahal ada kesempatan untuk bisa beribadah dengan lebih banyak dengan memanfaatkan apa yang Allah berikan kepada kita baiklah sudah hampir kita percepat itu tadi itu sisi-sisi yang membuktikan bagaimana Nabi s.a.w dan para sahabatnya memperhatikan aspek usaha tetapi di sisi yang lain mereka juga r.a.w tidak pernah sama sekali memahami bahwa ini adalah bisa mereka atasi sendiri ini tidak bukan karena keterlibatan Allah sama sekali tidak tapi justru mereka menggantungkan semua harapan mereka dan menyadari bahwa ini semua ada di dalam kekuasaan Allah s.w.t Allah berfirman katakanlah tidak ada yang bisa menimpa kami kecuali apa yang telah ditetapkan oleh Allah s.w.t akan menimpa kami tidak ada musibah yang menimpa kita kecuali dengan izin Allah s.w.t tidak ada musibah yang menimpa kita kecuali dengan izin Allah s.w.t tidak ada musibah yang menimpa kita kecuali bahwa Allah s.w.t telah tetapkan telah tetapkan sebelumnya dan ini juga dibuktikan bagaimana Nabi s.w.t melazimkan zikir-zikir yang dengan itu menjadi wujud doa permohonan kepada Allah s.w.t agar mereka dijaga dari berbagai mara mara bahaya praktisnya kalau kita mau lihat zikir-zikir ini semuanya ada di dalam semuanya ada di dalam misalnya zikir pagi petang itu Masya Allah sangat banyak dan seterusnya dan seterusnya kemudian jadi dengan memahami atau dengan kemampuan untuk mendudukan persoalan usaha dan juga doa ini akan menghindarkan kita jatuh pada dua sikap ekstrim yang sebagaimana sering disebutkan jangan kita menghadapi sesuatu seperti Qodariyah dan jangan juga seperti Jabariyah Qodariyah ini adalah salah satu sekte dalam agama Islam salah satu sekte yang menyempal menyimpal dari agama Islam yang berpahaman bahwa manusia mampu melakukan segala sesuatunya Allah s.w.t tidak punya keterikut campur dalam persoalan yang di kehidupan manusia atau sebaliknya Jabariyah menganggap bahwa semua kehidupan kita ini diatur langsung oleh Allah s.w.t tanpa kemampuan atau tanpa sama sekali perantangan manusia sendiri jadi sampai-sampai Jabariyah ini mengatakan kalau kita berbuat amal itu karena pengaturan Allah kalau kita bermaksiat itu juga karena Allah jadi tidak apa kalau ada kita punya kesalahan maka kesalahan tersebut kita kembalikan kepada Allah karena Allah yang takdirkan kita bermaksiat kepada ini semua sesuatu yang sangat-sangat menyimpan dari agama yang benar adalah sekali lagi kita berada di antara dua itu kita harus berusaha dengan segenap tenaga karena usaha itu sendiri adalah bagian dari ibadah kemudian setelah kita berusaha kita menyerahkan semuanya kepada Allah s.w.t berfirman kalau kalian sudah belum musyawarah maka berazam dan setelah berazam bertawak kepada Allah s.w.t kalau kalian memanah kalau kalian melempar sebenarnya bukan kalian yang melempar tetapi yang melempar adalah Allah s.w.t kemudian selanjutnya dua dari yang terakhir bahwa bagaimana ada juga di antara sikap kita yang keliru yaitu antara sikap menganggap remeh atau bahkan berputus asa jadi ada sebagian satu sisi ada orang yang menganggap ini sebuah sesuatu yang tidak ada apa-apanya adanya sesuatu yang biasa saja sekedar fenomena alam biasa yang tidak perlu kita perhatikan atau bahkan yang parahnya dijadikan candaan ini yang lebih yang lebih parah dibuat candaan-candaan padahal ini adalah sesuatu peringatan dari Allah s.w.t padahal berfirman mengapa mereka tidak merendah mereka tidak berserah diri kepada Allah s.w.t ketika Allah s.w.t menurunkan musibah menurunkan siksaan menurunkan bencana jadi tentu dari sebuah musibah adalah kita merendah diri dan berseradir kepada Allah s.w.t bukan menjadikannya bahan menjadikannya bahan candaan waliyazubillah walauh mustah'an tapi sebaliknya juga para jamaah atau para pemirsa sekalian jangan kita justru berputus berputus asa dari dengan musibah seperti ini berputus asa dari rahmat Allah seolah-olah semuanya sudah berakhir seolah-olah semuanya sudah kiamat tidak ada lagi harapan dan seterusnya tentu tidak Allah s.w.t berfirman walayyazubillah illal qawmul kafirun tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah s.w.t kecuali orang-orang kafir kita bukan orang kafir kita beriman maka tidak sepantasnya kita berputus asa dari rahmat Allah s.w.t ada tiga jenis manusia yang ditimpa musibah jadi jangan kita apa namanya mengatakan kalau musibah turun kita bertanya ini musibahnya azab kah untuk orang-orang nurhaka atau ini adalah teguran untuk meluruskan orang-orang yang melakukan kesalahan atau ini adalah ujian untuk mengangkat derajat orang-orang yang soleh orang-orang yang beriman bagus keimanannya tidak harus kita memastikan bahwa ini statusnya A B atau C tidak tapi yang benar adalah sebuah musibah sebuah musibah yang sama bisa menjadi tiga memiliki tiga status segaligus bisa menjadi memiliki tiga status segaligus satu musibah yang sama dia bisa menjadi peninggi derajat bisa menjadi teguran yang meluruskan atau bisa menjadi azab siksaan dari Allah subhanahu wa ta'ala tergantung siapa yang ditimpa ketika musibah tersebut menimpa suatu katakanlah negara atau wilayah katakanlah sekian puluh ribu meninggal dunia maka seada yang terkena sebagai azab ada yang terkena sebagai teguran ada yang terkena sebagai mengangkat mengangkat derajatnya siapa yang diangkat derajatnya dengan musibah seperti ini adalah orang-orang yang memang sudah bagus awalannya walhamdulillah orang yang senantiasa istiqomah senantiasa istiqomah maka turunnya musibah membuat mereka semakin sabar semakin yakin dengan Allah maka bertambahlah derajatnya buktinya sahabat-sahabat nabi s.a.w. juga menghadapi musibah yang sama musibah bahkan ada yang meninggal dunia dari kalangan 10 sahabat yang dijamin masuk surga yang disebutkan dalam satu hadis secara khusus itu Abu Ibaidah Ibn Jarrah dan Muaz Ibn Jabal sahabat yang sangat pemuda ini adalah tentunya tidak bisa kita sama sekali katakan ini adalah azab bagi mereka tentunya sama sekali tidak mungkin atau ini dia adalah teguran ketika kita banyak bermaksiat setelah turunnya musibah ini kita sadar kita memperbaiki diri maka musibah tersebut statusnya adalah teguran bagi kita tapi kalau kita bermaksiat terus dan kita bahkan mati waliah sebilah dalam kemaksiatan tersebut tidak berhenti-berhenti sampai musibah tersebut datang dan kita meninggal dunia maka ini adalah siksaan tapi yang mesti kita fahami kita harus berpersangka baik jangan kita menempatkan posisi diri kita sebagai ini pasti azab buat saya ini Allah sudah pasti benci sama saya Allah sudah pasti tidak lagi punya harapan tidak lagi mengharapkan saya jadi orang baik sama sekali tidak buktinya apa buktinya adalah kita masih mendengarkan ceramah ini kita masih hidup kita masih bernafas karena kita masih bernafas itu adalah tanda nyata bahwa Allah subhanahu wa ta'ala masih mau melihat kita melakukan perbaikan kalau Allah tidak mau lagi pasti sudah di akhir hidup kita dicabut nyawa kita tapi buktinya kita masih hidup maka ini tanda nyata bahwa Allah masih menginginkan masih menginginkan kebaikan kebaikan untuk kita sebagaimana dikatakan kalau Allah memberikan kita ilham keinginan untuk berdoa itu tanda bahwa Allah ingin mengabulkan doa kita kalau Allah memberikan kita ilham untuk beristighfar itu tanda bahwa Allah ingin mengampuni dosa-dosa kita maka kalau Allah masih memberikan kita nyawa memberikan kita hidup itu tanda nyata bahwa Allah masih ingin melihat kita melakukan melakukan perbaikan jadi jangan kita berputus asa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan yang terakhir sekali para pemirsa yang dimilihakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bagaimana kita menyikapi hal ini pertama adalah kita menyikapinya dengan menyadari berbagi hikmah pertama yang paling kita bisa sadari adalah betapa lemahnya umat manusia betapa lemahnya umat manusia bahkan kita katakan manusia hari ini mungkin tidak pernah bersatu dengan persatuan yang terjadi sebelum hari ini umat islam orang kafir orang baik orang soleh orang yang ahli bermaksib seterusnya seterusnya semuanya bersatu menghadapi wabah corona semuanya seluruh dunia bersepakat serempak menghadapi satu istilahnya musuh bersama tapi nyatanya juga mereka tidak belum mampu menaklukkan dalam tanda kutip mampu mengalahkan musuh ini tidak bisa mengalahkan musuh ini jadi ini betul-betul tanda nyata kelemahan kita umat manusia bahkan teknisnya secara teknis bahkan kita terkadang kalau dari luar rumah kita bahkan takut menyentuh wajah kita sendiri dengan tangan kita sendiri ini padahal tangan kita ini wajah kita tapi saking takutnya kita kepada wabah korban kita tidak berani sentuh wajah kita mau salaman sama orang lain kita takut juga ini saking lemahnya kita manusia dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala dan yang kedua kita harus berpersangka baik kepada Allah bahwa pertama ini akan segera berakhir Allah maha pengasih dan Allah juga maha mampu untuk mencabut ini semua tinggal kita berusaha bagaimana kita mwohan dan berusaha agar ini semua bisa menjadi sebab Allah mengangkat keburukan-keburukan yang menipah kita semua dan yang selanjutnya yang terakhir sekali yang terakhir akan kita sebutkan dari pembahasan ini adalah bahwa hendaknya kita banyak-banyak bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala betul kita berpersangka baik kepada Allah tapi persangka baik tersebut tidak boleh membuat kita lalai dari merasa bahwa semuanya baik-baik saja kita harus tetap bertobat sebagaimana dikatakan dalam hadis bahwa wahai rasulullah kata salah seorang istri nabi salallahu salam wahai rasulullah apakah kita akan binasa walaupun padahal di tengah-tengah kita ada orang-orang soleh maka kata nabi salallahu salam betul bahwa kita bisa binasa walaupun di tengah-tengah kita ada orang soleh apabila keburukan itu telah telah menyebar umar bin khattab juga berkata musibah itu turun karena dosa maka angkatlah dia dengan dengan taubat dan yang terakhir sekali adalah hendaklah kita saling tolong menolong Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan kepada kita lewat listan mulia rasulullah selamat rahmatilah kasih sayanglah atau cintailah berkasih sayanglah dengan orang-orang yang ada di makhluk yang ada di bumi maka dengan sebab itu Allah subhanahu wa ta'ala yang ada di langit juga akan mengasihi dan berkasih sayang kepada kepada kalian mungkin itu para pemirsa yang dimilihkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala secara singkat yang bisa kita sampaikan lebih dan kurangnya maafkan semoga bermanfaat subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati